Pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Ukraina Demitro Kuloba dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Turki pada Kamis 10 Maret 2022, ikhwal kencatan senjata di Ukraina tidak mencapai terobosan. Keduanya menggelar pembicaraan tingkat tinggi pertama di Antalya, Turki sejak Moskwa menginvasi Ukraina pada 24 Februari sebagaimana dilansi ruters. Kuleba mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan mereka di Turki bahwa situasi paling kritis adalah di kota Pelabuhan Selatan Mariupol. Ia menambahkan Lavrov tidak berkomitmen pada koridor kemanusiaan di sana dan tidak ada kemajuan dalam menyetujui kencatan senjata yang lebih luas. Pada konferensi pers terpisah, Lavrov mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menolak pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membahas masalah spesifik. Lavrov mengatakan Rusia tidak pernah ingin bergantung pada negara atau perusahaan barat lagi. Ia juga menunturkan bahwa barat memanfaatkan Ukraina untuk melemahkan Rusia dan menciptakan situasi berbahaya di kawasan tersebut yang akan bertahan selama bertahun-tahun. Selain itu, Lavrov juga menanggapi kecaman Kiv atas pengeboman pada Rabu 9 Maret 2022 di rumah sakit Bersalin di Mariupol. Lavrov mengatakan bangunan itu tidak lagi digunakan sebagai rumah sakit dan telah diduduki oleh pasukan Ukraina. Moskwa menyebut invasinya di Ukraina sebagai operasi militer khusus untuk melucuti senjata Ukraina dan mengusir para pemimpin yang disebutnya neo-Nazi. Sedangkan Kiv dan sekutu baratnya menganggap itu sebagai dalih tak berdasar untuk perang tak beralasan melawan negara berpenduduk 44 juta orang tersebut. Moskwa mengatakan bahwa semua tuntutannya termasuk bahwa Kiv harus netral dan membatalkan usulannya untuk bergabung dengan NATO harus dipenuhi untuk mengakhiri serangannya. Di sisi lain, Turki berbagi perbatasan maritim dengan Rusia dan Ukraina di Laut Hitam dan memiliki hubungan baik dengan keduanya. Ankara menyebut invasi Rusia tidak dapat diterima dan meminta genjatan senjata mendesat. Tetapi Turki menentang sanksi terhadap Moskwa. Selain menjelin hubungan dekat dengan Rusia pada energi pertahanan dan perdagangan dan sangat bergantung pada turis Rusia, Turki juga telah menjual drone ke Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!